Kitab Masmur, Pasal 41 Kepada Pemimpin Koor Nyanyian Daud Siapa yang menolong orang miskin akan mendapat banyak berkat. Apabila kesulitan terjadi, Tuhan akan menyelamatkannya. Tuhan menjaga dan menyelamatkan hidupnya. Ia memberkati mereka di negerinya. Ia tidak membiarkan musuhnya merugikannya. Apabila mereka sakit di tempat tidur, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dan menyembuhkannya. Aku mengatakan, Ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku telah berdosa terhadap Engkau. Tetapi ampunilah aku dan sembuhkanlah aku. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Mereka berkata, Tapan dia akan mati dan dilupakan. Jika mereka datang mengunjungiku, Mereka tidak mengatakan yang dipikirkannya sebenarnya. Mereka datang mengumpulkan kabar angin dan pergi menyebarkan dusta. Mereka yang tidak suka terhadap aku berisik tentang aku. Mereka memikirkan yang paling jahat tentang aku. Mereka berkata, Ia telah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya dia sakit. Ia tidak akan pernah sembuh. Sahabat karibku yang kuyakini yang makan bersama aku bahkan telah berbalik melawanku. Jadi, Ya Tuhan, kasihanilah aku. Biarkanlah aku pergi dan aku akan membalasnya. Janganlah biarkan musuhku menyalahkan aku. Lalu aku tahu bahwa Engkau menjaga aku. Aku tidak berdosa. Dan Engkau menopang aku. Engkau membiarkan aku berdiri untuk melayani Engkau selama-lamanya. Pujilah Tuhan, Allah Israel. Ia yang telah ada dan yang akan ada senantiasa. Amin dan Amin. Terima kasih.